Hai sahabat Alkes, welcome back to Alat Kesehatan ID Di video kali ini dibaringin sama Airene dulu ya Dan mumpung nih Airene sendirian Aku mau kasih tau ke sahabat Alkes Gimana sih cara kita untuk tes swab antigen secara mandiri atau self-testing Dan by the way, sekarang tuh sudah ada 2 jenis tes swab antigen Yang direkomendasikan oleh Kementerian Republik Indonesia Atau Kemenkes RI dan juga oleh WHO Yaitu untuk swab antigen nasal dan swab antigen nasofaring Bedanya seperti apa sih makanya Don't skip this video, jangan lupa buat like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi Dan juga share video ini ke teman-teman kamu Dalam tes swab A3 nasal Pengambilan sampelnya ini dilakukan dengan memasukkan alat usap Sedalam sekitar 2,5 cm dari tepi lubang hidung Sedangkan untuk swab antigen yang nasofaring Ini untuk memasukkan alat usapnya lebih dalam Yaitu sekitar 8 cm dari tepi lubang hidung Dan yang sekarang Airene akan bahas Ini adalah antigen dengan merek Flowflex Nah untuk dia ini adalah nasal Jadi enak ya, nggak terlalu dalam untuk pengambilan sampelnya Kita akan lihat dari packagingnya dulu Ya oke, standar sih ya Untuk tebal kardusnya juga standar Tapi setidaknya dia nggak terlalu rame nih Untuk packagingnya Agak lebih minimalis, elegan gitu Dan dia ini adalah made in China Oke, ini ya Dia made in China Tapi sudah ada kemenkes RI-nya disini Oke, kita lihat Di produksinya di China Nah ini didistribusikannya oleh PT. Mitra Bahagia Citra Medica Di, oh Surabaya ternyata Oke, kita akan lihat disini Seperti biasa ada tulisan Kita akan dapat apa saja di dalam box ini Disini ya Oke Dan sekarang langsung saja Kita buka untuk antigen dari Flowflex ini Oke, kita akan lihat Nah disini yang pertama-tama kita ada untuk alat usapnya ya Yang bentuknya seperti cotton bud gitu Kalau kita perhatikan Semoga di kamera kelihatan ya Ini untuk alat usapnya dia lebih tebal Atau lebih besar Dibandingkan dengan yang Tempo hari Airene sama Rosy sempat bahas Yang belum nonton Boleh dong ditonton disini dulu Waktu itu Airene sama Rosy ya Bahas yang merknya Lungini Berikutnya Kita juga dapet Ini introduction-nya ya Gimana cara penggunaannya Dalam bahasa Inggris Oke Satu bahasa saja ternyata Dalam bahasa Inggris Berikutnya Oke Ini juga petunjuk penggunaan Tapi dalam bahasa lain Bahasa apa ya ini ya Irin gak tau sih Jujur nih bahasa apa Masih bahasa Bahasa apa ya Ada yang tau gak sih Ini bahasa apa sih Bahasa apa nih Oh oke Macem-macem Jadi ini ya Francis Yang ini Italiano Gita Gak baca dong Airene Next berikutnya Next berikutnya Disini kita dapet Untuk Ini apanya ya Cuman dua Irin lihat dulu Ternyata sahabat Alkes setelah Airene cari-cari Dan baca lagi Ini ternyata bukan dua Tapi masing-masing satu Yang pertama Yang ada garis pinknya Ini adalah Positive control swap Sedangkan yang di atas Itu adalah Negative control swap Nah fungsinya apa sih Dia ini untuk QC ya Untuk membuktikan Untuk melakukan tes Kalau alat ini Dapet fungsi dengan baik Misal nih Kalau sahabat Alkes Ada melakukan testing sendiri Ataupun ke orang lain Terus bilang Wah itu alatnya salah tuh Kok aku positif Padahal aku gak kenapa-napa gitu kan Nah kita bisa melakukan tes Atau pengujian gitu ya Dengan menggunakan Alat ini Jadi kalau misalnya mau tes Kalau misalnya positif Nah itu pakai yang positive control swap Harusnya hasilnya adalah positif Tapi kalau kita melakukan pengetesannya Dengan negative control swap Hasilnya pun negatif Tapi bukan berarti Yang positive control swap Di dalamnya virus Bukan ya Tapi ada bahan kimia tertentu Yang dibuat sedemikian rupa Gitu loh Untuk menghasilkan Hasilnya positif Gitu deh Oke Berikutnya disini adalah Untuk alat tesnya Yang seperti biasa Dan disini kita juga ada Tubesnya ya Ada tutupnya juga di dalam Dan ada cairannya Lalu berikutnya Kita juga akan dapet Untuk tempat menaruh tubenya Ini aku raci dulu ya Oke sekarang Ayanin akan melakukan tes Kita buka Dalamnya masih ada plastiknya lagi Nah ini adalah Untuk cairan di tubenya Dan dikatakan Kalau waktu kita terima nih Posisi Cairannya ini Kurang dari 2 mm Oke Nih ya Kalau ini tuh kurang dari 2 mm Kita bisa Langsung hubungi Untuk distributor Ataupun pabrik terdekat Yang ada di lokasi kita Karena Berarti itu ada kesalahan Karena minimal Untuk cairannya itu adalah 2 mm Yes Ini dia Ini sih Sampai sih ya 2 mm Sampai kan Sampai ya Oke Ini Ayrin ambil satu Lalu aku juga akan ambil nih Untuk nanti Melakukan drop cairannya Ini Oke Aku siapkan disini dulu Lalu Ayrin juga akan ambil satu Untuk disposable swabnya Yang seperti cotton budnya ini Dan Satu untuk Alat tesnya Aku buka ya Yes Disini Dan Di dalamnya juga ada silica gelnya Wow Ya kalau di merek Lungin gak ada ya Ya kan Gak ada kan Untuk ini silica gelnya Ini ada loh Jadi lebih aman Oke Sebelum melakukan pengetesan Ini Ayrin akan sedikit Singkirkan yang lain Supaya lebih terlihat detail ya Ketika Ayrin melakukan tes Oke Sahabat Alkes Ayrin udah siap Untuk melakukan pengecekan mandiri Atau self-testing Sebenernya sih Untuk self-testing Itu gak diwajibkan banget Untuk pakai sarung tangan latex Tapi Ketika Sahabat Alkes Melakukan pengecekan Ke orang lain Itu wajib ya Untuk menggunakan sarung tangan latex Tapi disini Ayrin memberikan contoh yang baik Jadi aku pakai sarung tangan latex aja Oke Nah Sebelum melakukan pengecekan Juga pastikan Kalau alat yang kita gunakan ini Belum expired date Dimana Untuk Alat anti-gennya sendiri Expirednya di tahun 2023 ya Bulan 4 Tanggal 18 Aman Lalu berikutnya Untuk tubenya tadi Juga ini masih tersegel Cairannya Tidak ada bocor Oke Berikutnya Untuk alat usapnya Ini juga masih tersegel Disininya Dia tersegel Tersegel Dan ada expired date-nya juga Yaitu di tahun 2024 Bulan 3 Tanggal 19 Nah ini juga harus diperhatikan Ketika sahabat Alkes Melakukan Tes A3 Ataupun PCR Di luar gitu ya Pastikan kalau nakesnya itu Menunjukkan Kalau ini masih tersegel Masih steril Dan belum expired Oke Lirin akan buka dulu Untuk cairannya Lalu ini untuk alat usapnya Kita akan buka Yes Nah ini mungkin akan terlihat Lebih jelas ya Yang tadi sempat Aireen Bilang di awal Kalau ini tuh Kapasnya Atau Semacam Cotton bednya ya Dia itu lebih besar Lebih gemuk gitu Dibandingkan Yang dilungin Ataupun yang New lungin Oke Nah sekarang Aireen Langsung saja Kami melakukan pengetesan Kita memasukkan Untuk alat usapnya Ini sekitar 2,5 cm Dari tepi Lubang hidup Lalu kita akan putar Sebanyak 5 kali Oke Kalau udah Kita akan Masukkan ke cairannya Nah untuk ke cairannya ini Kita akan putar Sekitar 30 detik Kalau sudah 30 detik Kita akan pencet Ini untuk tubenya Sebanyak kurang lebih 5 kali ya 5 kali nih Sambil kita angkat juga dia Oke Kalau sudah Kita akan amankan dulu Untuk tes usapnya Oke Nah kalau sudah Kita akan kocok Dan kalau sudah Kita akan teteskan Sebanyak 4 tetes ya Di alat tesnya 1 2 3 4 Kalau sudah Kita akan tunggu 15 sampai 30 menit Kalau lebih dari 30 menit Itu tidak berlaku ya Jadi sekitar 15 sampai 30 menit saja Kita akan lihat Garisnya seperti apa Yang muncul Kalau dia garis 1 di C Itu artinya adalah negatif Kalau garis 2 di C dan T Meskipun yang di T nya samar Itu artinya positif ya Sahabat Alkes Tapi Kalau ada garis 1 di T Itu artinya adalah Invalid Kita akan tunggu Sekitar 15 sampai 30 menit Oke Sahabat Alkes Ini Iris sudah tunggu Sekitar 15 menit Dan anyway Seharusnya di awal pengecekan Itu kita tulis dulu ya Ini yang dicek namanya siapa Lalu juga pengambilan sampelnya Itu kapan Ini sudah aku tambahkan Di sini Dan sekitar hasilnya Dan yeay Garis 1 di C Garis 1 Garis 1 Di C Terima kasih Masih diberi kesehatan ya Dan anyway Aku akan bandingkan Ini tadi sebelum shooting Seperti biasa Tim dari Alat Kesehatan ID Ada protokol kesehatannya Harus antigen dulu Aku juga sudah antigen Ini menggunakan lungin Bukan yang nyulungin ya Tapi yang lungin Di sini juga Garis 1 Sebenarnya sih Keduanya ini Sama-sama buatan China Keduanya sama-sama jelas Untuk garis merahnya Tapi memang Lebih tegas Lebih merah Lebih strong gitu ya Untuk yang di Lungin Nih Kita lihat ya Perbedaannya kelihatan ya Seperti itu Dan kalau ngomongin Tentang harga Ayrin beli yang Flowflex ini Di distributornya Resmi yang ada di Surabaya Dengan harga 900 lebih Hampir 1 jutaan Sedangkan Yang lungin Itu Ayrin beli Di marketplace Dengan harga Sekitar 450an Jadi kalau ditanya Lebih pilih Beli yang mana nih Ya bisa disesuaikan ya Sahabat Alkes Dengan kebutuhan Kenyamanan Dan juga budget Tapi kalau Ayrin pribadi Kalau aku punya budget lebih Ya aku lebih pilih Yang merek Flowflex aja ya Karena dia itu Nasal Jadi untuk melakukan Pengecekannya Memasukkan Alat usapnya Tidak perlu terlalu dalam Sekitar 2,5 cm Dari tepi Lubang hidung Nah sedangkan Untuk yang lungin Dia itu Sweep antigen Yang nasofaring Jadi harus yang dalam Sekitar 8,5 cm Dari tepi lubang hidung Jadi kan lebih Sakit ya kan Kalau yang Flowflex Tadi Ayrin Melakukan pengecekannya Sendiri Gak sakit Sama sekali Paling cuman kayak geli-geli gitu ya Kayak lagi ngupil Kalian feelnya Kalau kamu Salat Alkes Lebih pilih yang mana Kira-kira Yang nasofaring Tapi harganya Memang relatif Lebih murah Atau Yang swab antigen Nasal Tapi harganya Relatif lebih mahal Boleh dong Tulis di kolom komentar Pengen tau Ayrin Atau gak Mungkin kamu ada penasaran Untuk alat Swab antigen Yang lain Yang merek lain Pengen Ayrin review Atau pengen direview Sama tim alat kesehatan ID Boleh juga tulis di kolom komentar Thank you for watching ya Jangan lupa buat like Subscribe Nyalakan lonceng notifikasi Dan juga share video ini Ke temen-temen kamu Plus follow instagram kita At alat kesehatan ID Underscore official Sampai ketemu di video selanjutnya Stay safe and stay healthy Bye 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 Terima kasih telah menonton